Kembali belajar bersama Bu An, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu Anakan membahas soal cerita menentukan jarak tempuh. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5, bab 2 anak-anak kecepatan dan debit ada di halaman 62. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu bacakan dulu soalnya, selesaikanlah soal berikut, tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Baik, yang diketahui adalah T-nya, waktunya 2 jam anak-anak. Di sini, selanjutnya yang diketahui lagi B-nya. Kecepatannya adalah 55 km per jam. Kita diminta mencari jarak. Anak-anak berarti S. S jarak itu sama dengan B dikali T. Di sini sama dengan B-nya adalah 55 km per jam. Ini dikali T-nya adalah 2 jam. Ini sama dengan jam dengan jam kita sederhanakan. Ini satuannya tinggal 55 dikali 2, 110 anak-anak. Satuannya km. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam selama 3 jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Baik, ibu bahas soal nomor 2. Diketahui B-nya adalah 80 km per jam. Selanjutnya, diketahui lagi T-nya sama dengan 3 jam. T-nya 3 jam. Selanjutnya, kita cari S-nya, jarak tempuhnya. S sama dengan B dikali T. Sama dengan B-nya adalah 80 km per jam. Dikali dengan T-nya adalah 3 jam. Sama dengan jam dengan jam kita sederhanakan. Satuannya tinggal 80 dikali 3, 240. Satuannya km. Soal nomor 3, anak-anak. Pak Komar mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 70 km per jam selama 2,5 jam. Berapa km jarak kedua kota tersebut? Baik, ibu bahas soal nomor 3, anak-anak. Di sini, diketahui B-nya kecepatannya 70 km per jam. Selanjutnya, diketahui T-nya sama dengan 2,5 jam. Ini selanjutnya kita cari S-nya. S sama dengan B dikali T. B-nya tadi 70 km per jam. Dikali T-nya 2,5. 2,5 itu sama dengan 25 per 10. Ini satuannya jam. Ini 70 dibagi 10 ini dapat 7. 10 dibagi 10 dapat 1. Tinggal 7 x 25. 7 x 5, 35, 3. 7 x 2, 14 ditambah 3, 17. 175 km. Ini jam dengan jam, tidak kita-tidak terhanakan. Lanjut ke soal keempat. Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Ayu berangkat pukul 06.10 dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 06.25. Berapa km jarak rumah ayu dengan sekolahnya? Baik, ibu bahasa anak-anak di sini. Diketahui tadi B-nya di sini. B-nya adalah 20 km per jam. Selanjutnya kita cari nilai T-nya di sini. T-nya tiba di tujuan tadi 06.25. 0, 6, 25. Berangkatnya adalah 0, 6, 10 anak-anak. Berarti di sini 5, di sini 1. Berarti 15 menit anak-anak. 15 menit. Tentu anak-anak sudah tahu bahwa 15 menit itu sama dengan 1 per 4 jam. Sudah ibu jelaskan di materi sebelumnya. Sekarang kita mencari nilai S-nya, jarak tempuhnya. S sama dengan B dikali T sama dengan 20 km per jam dikali 1 per 4 jam. Sama dengan dibagi 20 dikali 1, 20 dibagi 4, 5. Ini jam dengan jam. Saya ganti. 20 dikali 1, 20 dibagi 4, 5. Ini sama dengan 5. Satu hanya km. Lanjut soal nomor 5, anak-anak. Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota P pukul 08.30 dan tiba di kota Ki pukul 10.30. Kecepatan mobil Pak Ahmad 55 km per jam. Jarak kota P ke kota Ki adalah titik-titik km. Baik, ibu bahasaan nomor 5, anak-anak. Ini diketahui P-nya berarti 55 km per jam. Selanjutnya, ini kita cari nilai T-nya, anak-anak. Waktunya, ini waktu tempuhnya berarti pukul 10.30. Kita kurangi berangkatnya 08.30. Kita kurangi di sini. 30 dikurang 30, 0. Di sini, 10 dikurang 8, 2. Ini sama dengan 2 jam. 2 jam, anak-anak. Selanjutnya, kita cari jarak tempuhnya. S-nya, P dikali T. Ini sama dengan P-nya 55 km per jam. Dikali T-nya adalah 2 jam. Di sini, sama dengan jam. Jam dengan jam di sini, tinggal 55 dikali 2, 110. Di sini, satuannya adalah km. Lanjut, soal nomor 6, anak-anak. Sebuah bus berangkat dari kota M ke kota N dengan kecepatan 60 km per jam. Bus berangkat pukul 9 dan tiba pukul 11.30. Berapa km jarak kedua kota tersebut? Baik, Ibu bahas soal nomor 6 di sini, anak-anak. Diketahui V-nya 60 km per jam. Selanjutnya, kita cari dulu nilai T-nya. Tiba di tujuan tadi, 11.30. Berangkatnya 0, 9, 0, 0. Ini kita kurangi. 30 dikurangi 0, 30. Ini 11 dikurangi 9, 2. Ini sama dengan 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit. Ini sama dengan 2,5 jam. 2,5 jam seperti ini boleh. 2,1 per 2 jam juga boleh. Ibu tulis 2,5 jam seperti ini. Selanjutnya, kita tentukan nilai S-nya. P dikali T di sini. P-nya 60, anak-anak. 60 km per jam. Selanjutnya, kita kalikan dengan T-nya. 25 per 10, anak-anak. 2,5 itu sama dengan 25 per 10. Satuannya jam. Sama dengan jam dengan jam, kita sederhanakan. Di sini, dibagi 10, 1. 60, dibagi 10, 6. Tinggal 6 kali 25, 150. 100, 50. Satuannya km. Soal nomor 7. Soal nomor 7. Siti naik kereta api Gajayana dengan kecepatan 96 km per jam selama 210 menit dari Stasiun Malang Kota Baru menuju ke kota tempat tinggalnya. Berapa jarak perjalanan yang ditempuh Siti? Baik, ibu bahas soal nomor 7, anak-anak. Di sini diketahui V-nya adalah 96 km per jam. Ini selanjutnya, T-nya diketahui 210 menit. 210 menit. Ini kalau kita jadikan jam, 210 ini kita bagi dengan 60. Satuannya jam. Selanjutnya, ini kita bagi bersusun dulu, anak-anak. 210 dibagi 60. Di sini, dikali 3, 180. Di sini, 210. Di sini, 0. Di sini, 11. 3, 1. 30 menit, anak-anak. Di sini, ibu naikkan ke sini menjadi 30 per 60. Di sini, 3, 30 per 60. Sama dengan, ini kita sederhanakan, anak-anak. 3 per 6 itu sama dengan 1 per 2. Berarti, 3, 1 per 2 jam. 3, 1 per 2 jam. Atau 3, 1 per 3 jam, anak-anak. Selanjutnya, ini kita cari S-nya. S sama dengan V dikali T. V-nya sama dengan 96 km per jam. Selanjutnya, dikali T-nya. Ini 3, 1 per 2 jam. Ini sama dengan 96 km per jam. Dikali, ini dijadikan pecahan biasa. Dikali, ditambah. 3 kali 2, atau 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. 7 per 2. Satuannya, jam. Kita sederhanakan dulu, tinggal di sini. Dibagi 2, 1. Dibagi 2, 48. Kita kalikan sekarang. 7 dikali 8, 56. 5. 7 dikali 4, 28. 28 ditambah 5, 33. 336, satuannya, km. Soal nomor 8, Edo naik perahu cepat dari dermaga pulau K ke pulau L dengan kecepatan 120 km per jam. Ternyata, Edo hanya membutuhkan waktu 15 menit. Berapa jarak kedua pulau tersebut? Baik, Ibu bahas soal nomor 8, anak-anak. Ini, P-nya diketahui 120 km per jam. Ini selanjutnya, T-nya. T-nya sama dengan 15 menit. Nah, anak-anak tentu sudah tahu 15 menit itu sama dengan 1 per 4 jam. Selanjutnya, kita cari S-nya. Nah, S sama dengan P, dikali dengan T. P-nya tadi 120. Kilometer per jam. Dikali dengan T-nya 1 per 4 jam. 1 per 4 jam, anak-anak. Sama dengan kita sederhanakan dulu, satuannya waktunya, jam dengan jam kita sederhanakan. Tinggal 120 dikali 1, 120. Dibagi 4, 30. Berarti jaraknya adalah 30 satuannya km. Soal nomor 9, anak-anak. Perjalanan mengendarai sepeda motor dari desa sumber alit ke desa sumber agung memerlukan waktu 12 menit dengan kecepatan 45 km per jam. Berapa kilometer jarak kedua desa tersebut? Baik, ibu bahas soal nomor 9, anak-anak. Di sini T-nya 12 menit. T sama dengan 12 menit. Karena satuan kecepatannya ini km per jam, ini kita ubah ke satuan jam dulu. Berarti 12 dibagi 60 per boleh dibagi biasa boleh. Satuannya sudah berubah ke jam. Ini kita sederhanakan dulu. Dibagi 12 satu, dibagi 12 di sini 5. Berarti 1 per 5 jam. Selanjutnya diketahui V-nya tadi 45 km per jam di sini. Kita cari S-nya, anak-anak. di sini S sama dengan V dikali dengan T. Sama dengan V-nya 45 km per jam. Dikali dengan T-nya adalah 1 per 5 jam. Satu per 5 jam. Sama dengan 45 dikali 1, 45 bagi 5, 9. 9 km ini. Lanjut ke soal nomor 10, anak-anak. Ani naik pesawat terbang dari Surabaya menuju Makassar dengan kecepatan 800 km per jam selama 1 jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh pesawat terbang? Baik, ibu bahas soal nomor 10, anak-anak. Diketahui V-nya sama dengan 800 km per jam. Selanjutnya, T-nya sama dengan 1 jam. Ini kita tentukan S-nya. S sama dengan V dikali T. Sama dengan V-nya. 800 km per jam dikali T-nya adalah 1 jam. Di sini kita sederhanakan waktunya jam dengan jam. Tinggal 800 km. Berarti jarak yang ditempuh 800 km. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.